Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Hai guys, apa kabernya nih? Balik lagi bersama kami di podcast Mariswa PGSD Baik, jadi disini Kami akan membahas mengenai Perkembangan kurikulum dari masa ke masa nih Dengan tema ganti menteri, ganti kurikulum Tapi disini aku gak sendirian nih Aku ditemani kakak yang cantik dan manis nih Oke, kita perkenalan dulu ya guys Biar kita makin kenal Karena pekata berkata tak kenal makata saya Tapi kalau disini jangan ditinggal Oke, dimulai dari aku ya Hai, aku Anissa Salasabinerah Medani Dan disebelah aku ada Linda Octavia Aku Dian Raysia Halo, saya Linda Maharani Oke, kita sudah perkenalan nih Dengan kakak yang cantik dan manis Jadi udah paga tau kan namanya Jadi teman-teman Semua disini kita akan membahas Tentang kurikulum dari masa ke masa nih Kita semua tau kurikulum ini pasti banyak banget nih Pergantian dan perkembangannya Sesuai dengan tema kita nih Ganti menteri, ganti kurikulum Disini kami akan bahas tentang kurikulum 1994 2004, 2004, 2006 Atau kakak SP Kurikulum 2013 Hingga kurikulum terbaru Kuryani kurikulum Merdeka Oke, Nika Tau gak sih tentang kurikulum 1994 Dan apa ya sejarah kurikulum 1994 Boleh nih kak Linda Jelasin tentang perjalanan kurikulum 1994 Oke, dimulai dari sejarah kurikulum 1994 ya Pada kurikulum sebelumnya Yang di kurikulum 1994 Proses pengajarannya itu menekankan Pada proses pengajaran yang berorientasi Pada diari belajar-pengajar Dengan kurang memperhatikan Pematang atau isi pelajarannya Nah, hal ini terjadi karena Bikir sesuai dengan sosial pendidikan Di APTK Yang lebih mengutamakan pada diari belajar-pengajar Sehingga pada saat itu dibentuklah Tim Basic Science Yang salah satu tugasnya Yakni ikut mengembangkan kurikulum di sekolah Nah, tim inilah yang memandang Bahwa materi atau isi pelajaran itu Harus diberikan cukup banyak kepada siswa Sehingga siswa selesai mengembangkan Ketelajaran pada periode tertentu Akan mendapatkan materi pelajaran yang cukup banyak Nah, kurikulum 1994 ini Dibuat sebagai penyempurnaan Dari kurikulum 1984 Yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1949 Tentang sistem pendidikan nasional Selanjutnya, mengenai kebijakan nih kak Kurikulum 1994 itu Masipat pemulis Yakni yang melakukan Satu sisa kurikulum Untuk semua siswa di seluruh Indonesia Nah, kurikulum ini berlaku Kurikulum ini hingga daerah Yang khusus dapat mengembangkan Pengajaran sendiri disesuaikan Dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya Nah, terdapat Ciri-ciri yang menonjol Dari pengelakuan kebutuhan 1994 ini Dianakannya sebagai berikut Yang pertama Pembagian tahapan pembelajaran di sekolah itu Dengan sistem jatuh bulan Kemudian pembelajaran di sekolah itu Menekankan pada materi pelajaran yang cukup ada Atau berorientasi kepada materi pelajaran atau isinya Dimulai dari Penguatan nasional Dan penguatan lokal Penguatan lokalnya itu disesuaikan Dengan kebutuhan masing-masing ya Misalnya, butuh bahasa daerah Kesenian Tentara daerah Dan lain-lainnya Nah, kurikulum 1994 ini Juga berlaku pulis Yaitu memperlakukan Satu sistem kurikulum Untuk semua siswa di seluruh Indonesia Selanjutnya Ciri-cirinya Jadi proses pembelajarannya Berusaha pada guru Dan evaluasi atau sesuatu lainnya Menekankan pada kemampuan kognitif Selanjutnya Tentang struktur kurikulum 1999 Nah, pada mata pelajaran yang diletakkan Dalam struktur kurikulum 1994 ini Terdiri dari Pendidikan Pancasila dan Kedenggaraan Pendidikan Andauna Bahasa Indonesia Matematika Ilmu pengetahuan alam atau LIPA Ilmu pengetahuan sosial atau IPS Kerajinan tangan dan kesenian Pendidikan jasmani dan kesehatan Bahasa Inggris Keluatan lokal atau sejumlah mata pelajaran Yang mana Alokasi waktunya Pada pelajaran atau kelas 1 Yakni 30 jam per minggu Kelas 2 sejumlah 30 jam per minggu Kelas 3 sejumlah 38 jam per minggu Kelas 4 sejumlah 40 jam per minggu Kelas 5 sejumlah 42 jam per minggu Dan kelas 6 sejumlah 45 jam per minggu Lalu kurikulum 1994 ini Terjadi banyak permasalahan yang lengkap Muncul beberapa permasalahannya ini Sebagai akibat dari Kecendrungan kepada pendekatan Pemuasaan materi Yang terlalu berikut Yang pertama Beban bagi siswa itu terlalu berat Karena Banyaknya mata pelajaran Dan banyaknya materi atau sustansi Setiap mata pelajarannya Kemudian materi pelajarannya dianggap Terlalu sukar Karena kurang relevan Dengan tingkat perkembangan Kognitif siswa Dan kurang bermakna Karena kurang terkait Dengan aplikasi kehidupan sehari-hari Kemudian Pemuasaan pelajarannya Lusinya klasikal Dengan tujuan menguasai Materi pelajaran Sehingga gurunya Dijadikan sebagai pusat pelajaran Dan target pelajarannya Pada penyampaian materi Lalu Evaluasi atau sikap jilainnya Menekankan pada Kemasangan kognitif Sehingga keberhasilan siswanya itu Diukur Dan dilaporkan Atas dasar keolehan nilai Dan dapat Berbagikan dengan Nilai siswa lainnya Nah ujian hanya Menggunakan teknik paper Dan pencil test Oke Jadi kurikulum 1994 ini Masih berpusat Pada guru dan Atari pembelajarannya Masih cukup padat ya kak Oke Setelah kurikulum 1994 Diganti dengan kurikulum 64 nih Jadi Alinda nih Boleh nih lanjut Tentang penjelasan kurikulum 64 Oke Dari sejarah ya kak Oke Kurikulum ini Dirancang Sejak tahun 2000 Tapi mulai diterangkannya Pada tahun 2004 Nah KPK ini lahir Sebagai respon dari Tuntutan reformasi Hal ini Diawali dengan Kebijakan pemerintahan Dalam pemerintah daerah Atau dikenal Dalam otomomi daerah Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 Munculnya Kedijakan pemerintah daerah tersebut Didorong oleh Perubahan dan Tuntutan kebutuhan masyarakat Dalam dimensi globalisasi Yang ditandai dengan munculnya Ilmu pengetahuan dan teknologi Yang begitu besar Sehingga kehidupan Penuh dengan persaingan Dari segimanapun Nah Kurikulum 2004 ini Ibu memiliki kebijakan Yang mana Pencapaian target kompetensi Daripada Pemasangan materi Kemudian Kurikulum 2004 ini Mengakomendasikan Keragaman kebutuhan Dan sumber daya pendidikan Yang tersedia Selain itu Kurikulum 2004 Memberikan kebebasan Yang utama Kepada persenangan pendidikan Di lapangan Untuk membangkan Dan persenakan Program-program belajaran Sesuai dengan kebutuhan Selanjutnya Mengenai cerit-ceritnya Menurut Dipiknas tahun 2002 Membukakan Karakteristik KBK Sebagai berikut Yang pertama Menekankan pada Ketercapaian kompetensi Baik secara individual Maupun klasikal Kemudian Berorientasi Pada hasil belajar Dan keberagaman Selanjutnya Penyampaian Dalam pembelajaran Menggunakan Pendekatan Dan metode Yang bervariasi Nah dalam KBK Proses menerima informasi Dari guru Harus ditinggalkan Belajar adalah Proses mencari Dan menemukan Jadi menuntut Untuk keaktifan siswa Oleh setelah itu Klasikal jalan Harus bervariasi Sesuai dengan Keberagaman siswanya Lalu Ciri-ciri selanjutnya Yakni Sumber belajar Bukan hanya guru Tapi sumber belajar lain Yang mempunyai Unsur edukatif lainnya Lalu Penilaian Menekankan pada Proses dan hasil belajar Dalam upaya pemasakan Atau pencapaian Sama kompetensi Artinya Keberhasilan Pembelajaran KBK ini Tidak hanya diukur Dari sejauh mana Siswa dapat memasai Isi atau materi pelajaran Akan tetapi Bagaimana cara mereka Untuk memasai Pelajaran tersebut Jadi hasil dan proses Adalah dua sisi Yang sama pentingnya Nika Selanjutnya adalah Struktur kurikulum 2004 Ada pun mata-mata pelajaran Yang ditetapkan Dalam struktur 2004 Yang ini Pendidikan agama Pendidikan kepada negaraan Dan pengetahuan sosial Bahasa Indonesia Matematika Pengetahuan alam Kerajinan tangan dan kesenian Pendidikan jasmani Kegiatan yang mendukung Pembiasaan Dan juga kegiatan Atau mata pelajaran Yang mana pada Yang mana Alkah sepatunya Pada kelas 1 Dan kelas 2 Yang ini sejumlah 27 jam per minggu Sedangkan untuk kelas 3 Sampai dengan kelas 6 Yang ini sejumlah 32 jam per minggu Nah Dalam kurikulum 2004 ini Terjadi juga Banyak masalah Masalahnya ini Sebagai berikut Yang pertama Belum semua guru Mengikuti dikrat Ketulung dari pempat Guru dan siswa Masih menggunakan Radik umal lama Dalam pelajaran Lalu Jumlah siswa Perkelas juga Terlalu banyak Buku pelajaran Untuk siswa Dan buku pegangan untuk guru Masih belum tersedia Fasilitas pendidikan Medial Dan alat raga Masih belum mengadai Sistem pendidikan Biar masih berubah-ubah Dan guru Masih mengalami kesulitan Untuk menerapkan Penilaian pendidikan Dan sepertinya moses Oke Jadi kurikulum 2004 ini Lebih menekankan Pada penilaian ya kak Dan sudah ada Perkembangan Pengarakan peserta didik Untuk mengembangan Pengetahuan Pemahaman Kemampuan Nilai Sikap Dan tindak peserta didik Agar dapat Mengelakukan sesuatu Dalam bentuk kemahiran Ketetapan Dan keberhasilan Dengan tanggung jawab ya kakak Ya kita lakukan Oke Jadi kita dibahas Dulu kurikulum nih Kurikulum 1994 Dan 24 Selanjutnya nih kak Setelah 24 Dapat perkembangan Atau pergantian Kurikulum lagi Yakni ada Kurikulum berguna Atau KTSP Boleh dong kak Jelasin tentang sejarah Dari perkembangan Kurikulum berguna Atau KTSP nih Boleh dong kak Oke kita mulai dari sejarah dulu ya Sejarah dari Dari kurikulum 2006 Atau bisa juga dengan KTSP Yaitu kurikulum Dikasatuan pendidikan Merupakan kurikulum Operasional pendidikan Insusum Yang dilaksanakan Di masing-masing Satuan pendidikan Yang berlaku di Indonesia KTSP ini Diberlakukan mulai Tahun ajaran 2006 Sampai 2007 Yang menggantikan Kurikulum 2004 Atau KBK Kurikulum ini Lahir seinggah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional Serta peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar nasional pendidikan Salah satu perbedaan KTSP ini Dibandingkan dengan Kurikulum sebelumnya Yaitu Kurikulum 2004 Terletak pada sistem Pengembangannya Ting jauh dari segi Isi dan proses Mencapai target Kompetensi pelajaran Oleh siswa Hingga teknis evaluasi Tidaklah banyak perbedaan Dari kurikulum sebelumnya KTSP ini Terdiri dari Bagian kurikulum Dan satuan pendidikan KTSP Membaga operasional Yang disusun Yang dilaksanakan Di masing-masing Satuan pendidikan Kurikulum ini Konstruktif Sehingga buru lebih Diberikan kebebasan Untuk merencanakan Pembelajarannya Sesuai dengan lingkungan Dan kondisi siswa Serta kondisi sekolah Di mana berada Hal ini disebabkan Kerampak dasar Atau KD Standar kompetensi Pelurusan atau SKL Standar kompetensi Dan kompetensi Dasar atau SKKD Di setiap mata pelajarannya Berupakan satuan Yang telah ditetapkan Dalam empat temen Pendidikan nasional Jadi pengembangan Penampak pembelajarannya Serta silabus Dan sistem penilaian Berupakan kewenangan Satuan pendidikan sekolah Dibangkan koordinasi Dan supervisi Pemerintah Pembelajarannya Atau Kota Oke berikut itu Kebijakan dari Kulikulum 2006 Kebijakan pendidikan Semuanya dilakukan Secara sentralisasi Telah berubah Menjadi desionalisasi Yang artinya Dalam Kulikulum 2006 ini Pengambilan kebijakannya Beralih dari sebelumnya Berat dari Pemerintah pusat Ke pemerintah daerah Yang berpusat Di kota Atau keempatan Pemerintah pusat Memberikan keluasaan Terhadap Masing-masing daerah Yang masing-masing Mengkembangkannya Kulikulum sesuai dengan potensi Masing-masing Desionalisasi pendidikan ini Dilakukan secara Dengan otonomi daerah Perubahan Kulikulum dalam era Otonomi daerah ini Tidak lagi menjadi tanggung jawab Dan tugas Memeritah pusat Tapi tugas Dari setiap sebuah Dan pihak sekolah Maka dapat dikatakan KTSB merupakan strategi Pengembangan kulikulum Untuk mewujudkan sekolah Yang efektif Produktif Dan berprestasi KTSB ini Merupakan pahadu Pengembangan kulikulum Yang otonomi luas Pada setiap sekolah pendidikan Dan sekolah Otonomi diberikan Agar setiap sekolah-sekolah ini Memiliki keleluasaan Dalam memelola sumber daya Sumber dana Sumber belajar Dan mengeluaskannya Sesuai dengan prioritas Kulikulum Serta lebih pangkat Terhadap kebutuhan sekembang Berikutnya itu Berikutnya Berdampak ciri-ciri Ataupun karakteristik KTSB Yang pertama Dilihat dari Desainnya KTSB Kulikulum Yang merupakan Berorientasi Pada disiplin Hal ini Dapat kita lihat Dari struktur program KTSB Yang memuat Sejulah kata pelajaran Yang harus ditempu Oleh pesetandi Kedua Kriteria pembelajaran KTSB ini Lebih banyak diukur Dari kemampuan siswa Menguasai materi pembelajaran Yang kedua KTSB itu Adalah kurikulum Yang berorientasi Pada pengembangan individu Hal ini dapat dilihat Dari prinsip-prinsip Pembelajaran Dalam KTSB Yang merengkapkan Pada aktivitas siswa Untuk mencari Dan menemukan sendiri Materi pelajarannya Melalui berbagai pendekatan Dan strategi pembelajaran Yang disalankan Ketiga KTSB adalah Kurikulum Yang mengakses kepentingan daerah Hal ini tampak Pada salah satu Prinsip KTSB Yaitu Berpusat pada Potensi Pengembangan Butuhan Dan kepentingan Peserta lidik Dan peniliannya Berikutnya Kelepas KTSB ini Memang pakai Kurikulum teknologis Hal ini dapat dilihat Dari adanya Standar kompetensi Kompetisi jasa Yang kemudian Dibadah pada Indikator asli belajar Yakni Sejumlah berlaku Yang terukur Sebagai bahan penilaian Dalam KTSB Ini juga terdapat Struktur Nah yang pertama Struktur dari KTSB Yang mengakses kepentingan daerah Kelompok mata pelajaran Yang diantarannya adalah Kelompok mata pelajaran Agama Dan akhluk Kuliah Kedua Kelompok mata pelajaran Keluarga negara Ahli Pribadian Ketiga Kelompok mata pelajaran Ilmu pengetahuan Dan teknologi Keempat Kelompok mata pelajaran Estetika Dan yang terakhir Yaitu mata pelajaran Desmani Orang Aria Dan Keselatan Berikutnya Substansi mata pelajaran IPA dan IPS Pada SD Merupakan IPA terpadu Dan IPS terpadu Yang ketiga Yaitu pembelajaran Pada kelas 1 Sampai dengan kelas 3 Dilaksanakan Melalui pendekatan temati Sedangkan pada kelas 4 Sampai dengan kelas 6 Dilaksanakan Melalui pendekatan Kanta pelajaran Yang keempat Jam pelajaran Untuk setiap kanta pelajaran Dialokasikan Sebagaimana tertera Dalam struktur kuribung Satu pendidikan Dimungkinkan Menambah maksimum 4 jam pelajaran Per minggu Secara keseluruhan Yang kelima Alokasi waktu jam Setiap pelajaran Adalah 36 menit Berikutnya Yang keenam Minggu efektif Dalam satu keajaran Satu kelas pelajarannya Yaitu 2 semester Berisikan 34 Sampai 38 Minggu Oke Dalam proses pembelajarannya Kuribung ini cenderung Menggunakan guru Sebagai sumber pelajarannya Yang berikutnya Dalam kuribung Dari guna ini Dalam praktiknya Itu pasti ada masalah Dan masalah pertama itu Kuribung berikutnya Berbasis kompetensi Sesuai dengan Tuntutan fungsi Dan tujuan pendidikan nasional Yang kedua Kompetensi Beri menggambarkan Secara holistik Demain sikap Keterampilan Yang ketiga Berapa kompetensi Yang dibutuhkan Sesuai dengan Pengembangan kebutuhan Misalnya Pendidikan karakter Motologi Pembelajaran aktif Keseimbangan Soft skill Card skill Dan kebirausahaan Itu belum terakkomendasikan Dalam kuribung Permasalahan yang keempat itu Kuribung ini Belum keatas Tanggapan Terhadap perubahan sosial Yang terjadi Pada lingkar kota Nasional Maupun global Yang kelima Standar proses pembelajaran Belum menggambarkan Kurutan pengajaran Yang rinci Sehingga membuka Beruang penafsiran Yang beningkara Gak terjunjuk Pada pembelajaran Yang berpusat pada guru Karena Standar penilaian Dulu mengakakan Pada penilaian Dulu berbasis kompetensi Atau proses Dan penilaian Dan penilaian hasil Dan guru secara tegas Menuntut adanya Remediasi terhadap Skala besar Oke Jadi itu tadi Angka kurikulum 2006 Atau KTSP Dan dimana Sumber belajarnya Hanya masih terpusat pada guru Tetapi Pada kurikulum 2006 Atau KTSP ini Guru dituntut Mampu mengembangkan Sendiri silahus Dan penilaian Sesuai dengan kondisi sekolah Dan diadik Dan diadik Ya kak Ya benar sekali Oke Setelah dari kurikulum 1994 2004 Dan 2006 Atau KTSP Sekarang kita masuk Di perkembangan zaman Yang semakin berkembang Ya kak Dan dimana Dari kurikulum 2006 Atau KTSP Terdapat pergantian Kurikulum lagi ini kak Yaitu kurikulum 2013 Dan dimana Sampai sekarang Kita masih memakai Kurikulum ini Jadi kakak kak udah pada tau Belum sih sejarah Tentang kurikulum 2013 ini Belum ini kak Coba bisa Belum ini kak Jadi disini Aku bakal jelasin ya kak Tentang sejarah Dan perkembangan Kurikulum 2013 Oke Untuk sejarah Kurikulum 2013 ini Kurikulum ini Pengganti dari Kurikulum 2006 Atau KTSP Dan dimana Kurikulum 2013 Memakai 3 aspek Memakai 3 aspek penilaian Yaitu ada Aspek ketahuan Aspek keterampilan Dan aspek sikap Apa perilaku Di dalam kurikulum 2013 Terutama di dalam Materi pembacaran Terdapat materi yang dirampingkan Dan materi yang ditambahkan Materi yang dirampingkan Terlihat ada di materi Bahasa Indonesia IPS PPKE Sedangkan materi yang ditambahkan Ada pada materi Matematika Setelah sejarah Terdapat kebijakan 2013 Serta kebijakan 2013 Lebih menekankan pada Pendingan karakter Implementasi Pendingan karakter Digitigrasikan Dalam seluruh Pembelajaran Pada setiap 30 study Selain itu Kurikulum ini Menekankan pada Pembentukan sikap Sepir 2 Pada kompetensi Inti 1 Atau KI 1 Dan sikap sosial Pada kompetensi 2 Atau KI 2 Kurikulum 2013 Hingga saat ini Masih berlaku Dan diterapkan di sekolah-sekolah Selanjutnya Ada ciri khas Dari kurikulum 2013 Yang pertama Ada Mengembangkan keseimbangan Antara sinaps Sepirik 2 Dan sosial Peketakuan Dan keterampilan Serta menerapkannya Dalam berbagai situasi Di sekolah dan persyaratan Yang kedua Ada konsep dasar Pembelajaran Pembelajaran Mengedepankan Pengalaman individu Melalui observasi Bertanya Asosiasi Dini mulutkan Dan lain sebagainya Yang ketiga Ada pendekatan Pembelajaran Pada kurikulum 2013 Sudah berpusat Pada peserta Bagi Mika Atau yang kita kenal Dengan studen saemper Dan guru Ada sebagai Dumping Atau pembimbing Serta fasilitator Bagi peserta didik Yang keempat Adalah Flexibilitas Bagi guru dan siswa Dengan menyesuaikan Kemampuan siswa Serta konteks Dan luar penokal Dan yang kelima Ada berorientasi Pada pengembangan Kompetensi Bukan saja Domain panggitif Tetapi pada aspek Afektif Dan musik komotor Terlalu dikembangkan Secara kompetensi Dan Di kurikulum 2013 Ini Terdiri atas mata pelajaran Umum kelompok A Dan mata pembelajaran Umum kelompok B Untuk mata pembelajaran Kelompok A Merupakan program kurikuler Yang bertujuan Untuk mengembangkan Kompetensi sikap Pengetahuan Dan kompetensi keterampilan Bagi peserta didi Sebagai penguatan Kemampuan Dalam kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Dan untuk mata pembelajaran D Merupakan program kurikuler Yang bertujuan Untuk mengembangkan Kompetensi sikap Pematahuan Dan kompetensi Keterampilan Peserta didi Terkait lingkungan Dalam bidang sosial Budaya Dan seni Serta Pembelajaran Menggunakan pendekatan Pembelajaran Kematik terpadu Kecuali mata pembelajaran Kedingan agama Dan kredit pekerti Tetapi nih Pada kurikuler 2013 Dapat keluhan nih kak Permasalahan-permasalahannya Yang pertama nih Guru masih banyak Yang belum paham Atau memahami Bagaimana sih Cara menerapkan Kurikuler 2013 Dengan baik Karena masih bertepang Pada 2006 Atau KTSP Yang mengadopsi Pendekatan Teacher Center Atau berpusat pada guru Yang kedua Mengengkapnya Salahnya Dan prasarana Yang menunjang Pembelajaran Jadi Itu tadi nih kak Perkembangan 2013 Atau kurikuler K13 Oke Selanjutnya nih kak Udah pada dengar Menjumpsi Krisis-krisis Tentang kurikulum terbaru Oke Ada kurikulum terbarunya Jadi kurikulum merdeka Boleh kak Yang tahu Mengenai kurikulum merdeka Boleh dong kak Jelasin Oke Jadi Sebenarnya saya Menjelaskin Menjelaskin Sejarah kurikulum merdeka Jadi Kurikulum merdeka ini Dirancang Sebagai bagian Dari Kepaya Keputiput Pistek Untuk melakasi Krisis belajar Yang Tidak ada di Dan menjadi Semakin parah Karena pandemi Kemarin Jadi krisis ini Ditandai oleh Dari hasil belajar Peserta didik Bahkan dalam kalen basah Seperti Terasa membaca Nah munculnya Kurikulum merdeka ini Itu oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Batenkologi Atau Mendikbud Riset Nadiem Anwar Ketanim Meluncurkan kurikulum merdeka ini Pada tanggal 11 Februari Ma'u-2002 Itu secara lain Jadi dalam kurikulum merdeka itu Juga ada kebijakan Ada beberapa kebijakan Kurikulum merdeka itu Yang pertama Membelajari kurikulum merdeka Di pelatihan Merdeka belajar Membelajari kurikulum merdeka Di pelatihan manisih Dan capaian Pembelajaran Atau biasa disebutnya CP Dan alur tujuan Pembelajaran Ataupun APT Dan yang terakhir itu Untuk pembelajaran ini Menggunakan pendapatan Student Center Nah Setiap kurikulum itu Pasti ada ciri khasnya Jadi untuk Kurikulum merdeka ini Ada ciri khasnya Yang pertama Pembelajaran berbasis proyek Untuk pengembangan soft skill Dan karakter Sesuai dengan profil Pelajar-pelajar sila Nah untuk yang kedua Itu dia fokus pada Bagai esensial Sehingga ada waktu Yang cukup Yang dapat digunakan Sebagai pembelajaran Yang mendalam Bagi kompetensi dasar Seperti literasi Dan juga numerisasi Yang terakhir itu Fleksibilitas Bagi guru Dapat digunakan Untuk melakukan Pembelajaran Yang didiferensiasi Sesuai dengan Kemampuan-kemampuan Persatakan diri Nah untuk selanjutnya Itu ada Struktur kurikulum perdeka Jadi Bentuk struktur Kurikulum perdeka Itu terdiri Dari kegiatan Ina kurikuler Proyek penguatan Profil pelajar Perjaya sila Dan ekstra kurikuler Nah untuk alokasi jam pelajaran Pada struktur kurikulum Ini dituliskan secara total Dalam satu tahun Dan dilengkapi dengan Saran alokasi jam pelajaran Jika disampaikan Secara Membuler Dan cukup Pemibuan Struktur kurikulum perdeka Pada jenjang suar dasar ini Dibagi menjadi Tiga fase Yang pertama Fase A Untuk kelas 1 Dan kelas 2 Yang fase B Untuk kelas 3 Dan juga 4 Dan yang fase C Untuk kelas 5 Dan juga 6 Pada struktur kurikulum Merdeka Pada jenjang suar dasar ini Mata pelajaran IPA Dan IPNS Itu digabungkan menjadi Satu Yaitu mata pelajaran IPAS Mata pelajaran ini Itu dimulai Diajarkan di kelas 5 4 dan 6 Ada pengurangan materi Untuk mendekatkan Pada pemahaman Tentang dilupakan kawas Sebagai cara Dalam melihat Dan eksplorasi Limpian alam Sosial budaya Dalam keselurian Struktur kurikulum Merdeka pada jenjang suar dasar Juga menerkenalkan Pembelajaran Kepulasi proyek Sebagai kegiatan Kepulikuler Pembelajaran ini Merupakan kegiatan Yang konteksual Kolaboratif Dan berorientasi Pada menyelesaikan Problem Atau membuat karya Nah Jadi di kurikulum Merdeka ini Juga ada beberapa Permasalah-permasalahnya Berbagai kegiatan tersebut Di antaranya Terkait dengan Interasi Referensi Akses digital Kompetensi guru Dan juga pengalaman Di ketahui bahwa Beberapa guru Masih mengandalkan Buku paket Baik buku sisal Walaupun buku guru Sebagai Salah-salah yes Membelajar Sedangkan Semua belajar lainnya Di antara tidak penting Nah Di sini ada juga Permasalahan guru Terhadap konekulu Merdeka Yang pertama itu Tidak memiliki Pengalaman dengan Kemerdekaan belajar Alasan guru belum Memangku mengadopsi Kemerdekaan belajar Itu dipicuai Cara dan pengalaman Pengalaman guru belajar Di bangku kuliah Kurang-kurangnya Juga penyelesaian soal Dengan variasi metode Dikku teks Pun diduga Sebagai penyebabnya Nah yang kedua Itu terbatasan referensi Buku teks yang ada saat ini Itu dimilai Masih berkualitas Cukup reda Baik buku guru Maupun siswa yang diterbitkan Pusat perbukuan Atau penerbit swasta Belum memberikan referensi Yang dapat membantu guru Dalam memperoleh Menjaga terkait bagaimana Memfasilitasi Pembelajaran Berusaha pada siswa Nah yang ketiga Itu akses Yang dimiliki Dalam pembelajaran Nah Adanya pembedaan Akses digital Dan akses internet Yang belum raka Juga menjadi kendala Yang dihadapi guru Dalam perlaksanaan Kedika belajar ini Dalam bacaan Perlaksanaan Kedika belajar Yang disampaikan Dikku itu Ada 6 model pembelajaran Yang dapat diterapai Salah satu model Belajar yang dapat dilakukan Itu Daring Secara Daring Nah yang keempat Itu manajemen waktu Dalam pembelajaran Masih proses pembelajaran Guru mungkin Membutuhkan Waktu lagi Untuk belajar lagi Supaya dapat adaptif Dengan tuntutan Berubah yang diharapkan Beberapa sekolah Menentukan agenda Yang cukup ada Untuk melibatkan guru Agar berpartisipasi aktif Dalam berbagai bidana Nah yang terlima Itu kompetensi skill Yang membedai Beberapa guru Bahkan mengalami kesulitan Untuk menguasai Atau menerahkan Keterampilan Dasar perkeguruan Belajar di era digital Seperti contohnya itu Microsoft Word Atau membuat presentasi Yang menarik Dan memkinakkan Dan juga Selain Oke Jadi Kulikulom 4DK ini Bener-bener Menyikuti perkembangan Zaman banget ya Dan sangat Fensibel Untuk pembelajarannya Oh iya pak Di zaman yang sudah berkembang sekarang Ada tau gak sih Mengenai perkembangan abad 21 Bener Tau kak Oke Boleh dong pak jelasin Tentang abad 21 Nah Jadi Pembelajaran abad 21 ini Itu Berfokus pada Student Center Dengan tujuan Untuk memberikan Pesanan titik Keterampilan berpikir Yang diantaranya Yang pertama Berpikir kritis Mengencamkan masalah Metakondisi Berkomunikasi Berkolaborasi Inovasi Dan kreatif Dan literasi informasi Nah Keterampilan untuk Pembelajaran abad 21 ini Bisa biasa kita Sebut dengan 4C Yaitu Yang pertama Keterampilan critical thinking Communication Creative thinking Dan collaboration Nah Keterampilan 4C ini Itu dibutuhkan Di abad 21 Untuk berpikir Kritis Atau critical thinking Tadi itu Merupakan keterampilan Untuk melakukan Berbagai analisis Penilaian Evakuasi Reconstruksi Pengambilan keputusan Yang mengarah Pada terundakan Yang rasional Dan Yang kedua Itu Kreatifitas Kreatifitas Itu merupakan Keterampilan Untuk menampukan Hal baru Yang belum ada sebelumnya Bersifat orisinil Mengembangkan Berbagai solusi baru Untuk setiap masalah Dan melibatkan Kemampuan Untuk menghasilkan Bide-ide yang baru Bervariasi dan judul Yang ketiga Itu keterampilan Keterampilan Berkomunikasi Keterampilan berkomunikasi Itu merupakan Keterampilan Untuk mengutamkan Pemikiran Gagasan Pengetahuan Ataupun informasi baru Baik secara Tentulis Maupun di sana Nah yang terakhir Itu kolaborasi Keterampilan kolaborasi Memangkan keterampilan Bekerja bersama Secara efektif Dan menunjukkan Terasa hormat Kepada anggota lain Anggota tim Yang beragam Melatih pelancaran Dan kemauan Dalam membuat Keputusan yang diperlukan Untuk mencapai tujuan Jadi begitu Oke Oke Kalau kalian yang tadi Berjelasin Kebukuhan Diatif Satu Itu kan Salah satunya Selanjutnya Oke Misalnya Kamu bisa Jelasin Lebih Gampang Dalam Pembelajaran Itu Harus dirancang Bahwa Sesuah Sebagai Subject Belajar Sedangkan Itu Berperas Sebagai Fassil Dengan Salah Satu Sumber Belajarnya Berdisiswa Jadi Dalam Pelaksana Pembelajaran Siswa Harus Diaktif Untuk Mendapatkan Informasi Dan Dalam Center Siswa Dapat Dapatkan Kesepatan Dan Fasilitas Untuk Menggabung Pengetahuan Mereka Sendiri Sehingga Siswa Dapat Pengetahuan Yang Mendapatkan Menikahkan Kualitas Siswa Siswa Berada Di pusat Proses Pembelajaran Sementara Guru Menolong Mereka Untuk Bertanggungjawab Atas Pembelajaran Mereka Sendiri Dengan Tonset Ini Mengharuskan Guru Merancang Ketiru Belajar Dimana Siswa Memiliki Tanggungjawab Perti Besar Untuk Pembelajarannya Mereka Sini Dan Berinteraksi Dengan Orang Lain Ada Beberapa Hal Yang Dapat Dihujukan Pelajaran Yang Berfokus Pada Siswa Ini Yaitu Memilih Asal Degi Pendekatan Metode Model Model Serta Media Yang Berhaktunya Saya Student Center Learning APGP Memang Sini Aktif Lagi Ini Kak Konsep Yang Ditengan Pada Pelajaran Aktif Learning Ini Membuat Sosua Lebih Berpartis Masjati Dalam Pelajaran Anda Pun Lakai Proses Dalam Perti Ini Thinking Proses Pemikiran Sesuatu Selanjutnya Discusi Atau Perdiscution Kemudian Investigation Atau Menginvestigasi Dada Karier Dalam Proses Perlating Atau Perjalanan Sesuatu Nah Semua Produksi Ini Diterapkan Hingga Saat Memangkan Seperti Ini Dalam Penerapan Aktif Pelajaran Dengan Menggunakan Produksi Guru Akan Dapat Terbatu Selanjutnya Peserta Didi Takkan Dapat Menangkap Pemikiran Lampun Konsep Yang Dihad Dengan Menggunung Karena Rangkaian Dalam Peserta Didi Dapat Membantu Peserta Didi Dalam Memahami Secara Dualan Pada Dari Peserta Didi Dapat Berikan Desempatan Menemonstrasikan Penampilan Dan Taman Atas Apa Dapat Dan Mereka Terus saat ini juga dapat eksplorasi self-kill dalam program pembelajaran seperti dalam pengguna benda umpok atau pemompok dan juga individu. Oke, jadi gitu ya kak, jadi abad 21 ini sudah terdapat pada curriculum 2013 dan curriculum merdeka, dan dimana benar-benar mengikuti perkembangan zaman ya kak, dan tentunya sangat flexible. Setelah kita bahas, sebenarnya abad 21, dan terdapat tambahan juga tadi tentang Student Center Learning dan Student Active Learning yang dijelaskan oleh kakak-kak tadi. Kemudian, terdapat program pembelajaran yang ada dari curriculum 2006 atau KTSP, curriculum 2013, dan curriculum merdeka. Boleh kak, jelasin dari ketiga tersebut mengenai program pembelajarannya, dan didalami pendapat RPP, penilaian, dan kegiatan pembelajaran. Boleh kak, dimulai dari program pembelajaran 2006 atau KTSP. Oke, untuk curriculum 2006 itu terdapat juga program pembelajarannya yang ada diisi RPP, kegiatan pembelajaran, dan pembelajaran. Apabila dari RPP, dalam curriculum 2013 itu terdapat identitas sekolah, standar kompetensi, kompetensi kiasat, ikator, tujuan pembelajaran, penilaian karakter siswa yang diharapkan, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar atau media ajar yang digunakan, serta terdapat juga penilaian. Kemudian dari kegiatan pembelajaran curriculum 2006 ini, berpisikan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan pendukung. Serta yang terakhir itu penilaian dari curriculum 2006. Pertama, curriculum 2006 ini terdapat penilaian afektif atau sikap, kedua penilaian kognitif atau pengetahuan, ketiga itu penilaian istimomotorik atau pengetahuan. Nah, pada curriculum 2006 ini atau KTSP, penilaian dilakukan seliru menggunakan penilaian akhir tanpa ada penilaian pada kasus pembelajarannya. Pada curriculum ini, penilaian akan diproses belajar, turut dimasukkan, nantinya akan ada penilaian di otokolio terhadap ibadia siswa. Oke, itu tadi tentang program pembelajaran dari 2006 atau KTSP. Oke, kemudian disini saya akan menjelaskan juga nih Kak, tentang program pembelajaran dari curriculum 2013 nih. Jadi, untuk komponit dari MPP curriculum 2013, berdasarkan Permendikbu nomor 22 tahun 2016, terdapat identitas sekolah, yaitu nama sakur pendidikan, identitas para pelajaran atau tema dan supena, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian, kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, super belajar, bakal langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Kemudian nih, untuk penilaian dari curriculum 2013 ini nggak jawabannya nih dari 2006 atau KTSP, yang dimana mencatau tiga aspek, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan dimana dalam penilaiannya sudah terdapat pada rubrik dalam buku guru yang menjadi acuannya. Serta, untuk kegiatan pembelajaran pada curriculum 2013 ini, kegiatan pembelajaran yang terdiri dari tiga komponen, yaitu ada pendahuan, inti, dan penutup. Baik, itu tadi Kak, untuk program pembelajaran dari curriculum 2013. Selanjutnya nih, bisa dong Kak jelasin tentang program pembelajaran dengan curriculum terbaru, yakni curriculum perdeka. Nah, jadi di curriculum perdeka itu kan juga ada program pembelajaran yang seperti curriculum yang lainnya. Ada RPP, nah jadi pada curriculum perdeka ini itu sudah tidak menggunakan RPP lagi, tetapi diganti dengan modul ajar. Nah, yang di sini itu ada tiga komponen, yang pertama itu tujuan pembelajaran, kedua, kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga itu asesmen atau penilaian. Nah, untuk penilaiannya di curriculum perdeka, itu ada dua judis penilaian, yaitu penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Kedua, untuk penilaian curriculum ini itu memiliki perbedaan yang cukup berdasar, meskipun sama-sama berfungsi untuk menilai pembelajaran. Nah, yang jadi pembeda dari curriculum perdeka dengan curriculum yang sebelumnya itu ialah kriteria ketuntasan minimal atau yang biasa kita sebut dengan KKN, itu tidak lagi digunakan dan berganti menjadi KKDP atau kriteria untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ada kegiatan pembelajarannya juga pada curriculum perdeka, yaitu curriculum perdeka belajar adalah curriculum dengan pembelajaran intramurikular yang beragam, yang dimana konten belajar akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk memuatkan kompetensi. Pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk menambahkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya itu berfokus pada materi esensial, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam baik kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Jadi cukup itu, Kak, program pembelajaran pada curriculum perdeka. Oke, terima kasih, Kak. Jadi, itu tadi ya. Kalau kamu program pembelajaran dari curriculum 2006 atau kata SP, curriculum 2013, bahkan untuk curriculum terbaru atau curriculum perdeka. Baik, Kak, siapalah kita tadi menjelaskan curriculum dari masa ke masa nih, yang dimulai dari curriculum 1994, curriculum 2004, curriculum 2006 atau kata SP, curriculum 2013, dan curriculum terbaru yaitu curriculum perdeka. Boleh dong, Kak, dari masing-masing kita nih jelasin dong tentang op ini pribadi kita nih, tentang curriculum apa sih yang cocok nih, Kak, diterangkan di Indonesia. Boleh diterangkan dari Kak Linda? Oke, menurut saya, curriculum yang tepat dilaksanakan di Indonesia itu adalah curriculum 2013. Kenapa? Karena curriculum 2013 ini memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk lebih maksimal dalam dianggung karakter peserta didik. Nah, menariknya, upaya pembahan karakter dan juga budi peketil muri ini ditekankan pada semua program studi yang ada, sehingga memungkinkan karakter anak bangsa semakin terbentuk. Selain itu, curriculum 2013 ini juga memiliki keunggulan dari sisi menerapi song untuk lebih aktif, karena curriculum ini didesain secara aktif agar sisa lebih nyamati dan kreatif dalam berbagai hal, khususnya dalam mengecahkan suatu masalah yang dihadapi saat proses pembelajaran. Kemudian, proses penilaian yang komprehensif. Jika pada curriculum sebelumnya penilaian hanya dilakukan dari sisi intellectual siswa, maka pada curriculum 2013 ini membuat suatu indikator penilaian dari aspek lainnya, diantaranya dari sisi kecerdasan, sikap dan karakter, sosial bahkan aspek religius. Jadi menurut saya yang tepat di Indonesia ini adalah curriculum 2013, Kak. Oke, itu tadi memang pendapat Kak Indah nih yang tertentang opini pribadinya. Kalau menurut Kak Dia nih, gimana sih pendapat opini pribadinya tentang curriculum yang cocoknya? Oke, kalau untuk saya itu tadi sependapat dengan Kak Indah yaitu curriculum 2013, dimana curriculum ini lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Pesertanya begitu diajari untuk lebih madiri dan tanggap dalam berbagai macam fenomena sosial, baik tingkat lokal, daerah maupun nasional. Yang berikutnya, pada curriculum ini lembaga memperoleh pendampingan dari pusat, dimana adanya pendampingan dan arahan langsung dari pusat ini, sehingga konsepnya pun lebih mudah dan memungkinkan adanya koordinasi yang baik dengan pihak pusat. Berikutnya, curriculum ini mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Curriculum ini memberikan siswa pengajaran kepada para siswa itu, dimana inovasi dan keahlian guru diperlukan agar materi yang dimaksud dapat tersampaikan dengan baik dan sudah dipahami oleh siswa sendiri. Oke, itu tadi menurut Kak Dia ya, harus pendapat juga dengan Kak Linda. Terus, menurut Kak Linda nih, gimana sih opini pribadinya tentang curriculum yang cocok diterapkan di Indonesia? Oke Kak, jadi pendapat saya, saya berbeda dengan pendapat dari Kak Linda dan juga Kak Dia. Untuk pendapat saya sendiri, kurikulum yang tepat diterapkan pada pembelajaran di Indonesia yaitu kurikulum Merdeka atau kurikulum Bare. Nah, karena itu kan kita harus menghadapi pandemi, pandemi COVID-19 semarin, yang dimana pembelajaran dilakukan secara daring. Itu membuat siswa untuk belajar secara pendiri di rumah, bahkan untuk kekurangan ya, kadang siswa belajar di rumah itu tugas-tugas, jadi itu terkadang dikerjakan oleh orang banyak, atau pun kakaknya. Nah, jadi menurut saya ya, kurikulum Merdeka ini menjadi jawaban, karena ada beberapa keunggung keunggulan dari kurikulum Merdeka, yaitu lebih sederhana dan mendalam, karena kurikulum ini akan fokus pada marketing yang esensial, dan pengembangan kompetensi perusahaan didik. Karena sekarang kita juga tidak secara daring nih. Nah, jadi untuk keunggulan lainnya, itu lebih relevant dan interaktif, dimana pembelajaran melalui kegiatan proyek, akan memberikan kesempatan lebih luas kepada kesempatan didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu isu aktual, misalnya isu kesehatan dan juga iklan. Jadi, segitu aja kan pendapat saya tentang pendapat saya tentang pembelajaran yang cocok diterangkan di Indonesia. Oke, itu tadi nih pendapat dari masing-masing pribadi. Jadi, kalau menurut saya, kalau pilih pribadi dari saya nih, kalau menurut saya, semua kurikulum yang pernah berkembang di Indonesia ini dari masa ke masa nih, semuanya cocok ya guys, dan baik untuk dikembangkan di Indonesia, dimana sesuai dengan tema kita, ganti menteri ganti kurikulum ini. Menurut saya baik, karena setiap menteri pastinya menginginkan pendidikan di Indonesia yang lebih maju. Baik nih Kak, nggak kerasa nih kita udah selesai ya, membahas pembelanja kurikulum dari masa ke masa. Dimulai dari kurikulum 1924, kurikulum 94, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum 2013 bahkan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum mereka. Sudah kita bahas, Monica. Jadi, teman-teman dapat kita simpulkan dari pembahasan kita, dari awal abad luasannya, dari menteri dan kurikulum tidak terlalu buruk ya Kak. Karena pastinya nih, menteri pendidikan kita sudah merancang dan membuat kurikulum sebaik mungkin untuk mencerdasarkan dan memajukan pendidikan di Indonesia ya Kak. Oke nih teman-teman, kita telah selesai pembahasan kita mengenai perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Gak kerasa ya Kak? Dan aku juga nih mengucapkan terima kasih untuk anak-akaknya nih yang udah mau menjelaskan tentang perkembangan kurikulum. Baik, saya cukupkan ya Kak. Oke teman-teman sekalian, saya mengucapkan anak-anak sekalian meminta maaf bila terdapat kata yang kurang berkenan. Untuk teman-teman, jangan kebajikan kesehatan dan semangat dalam ngejar cerita-cerita. Sampai berjumpa lagi di podcast mahasiswa PGSD Aku ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah